Pemirsa semakin tingginya konsumsi BBM di Indonesia tidak diimbangi dengan produksi minyak nasional yang terus turun. Karena itu kalangan ekonom menesak agar harga BBM bersubsidi segera dinaikkan. Opsi pemberian bantuan langsung untuk rakyat dinilai rasional sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ekonom Faisal Basri mengingatkan jika pemerintah terlambat menaikkan harga BBM bersubsidi, maka bebannya akan ditanggung generasi yang akan datang. Faisal mengingatkan Indonesia bisa seperti Yaman yang beban subsidi BBM-nya mencapai 30% dari total anggarannya. Menurut Faisal, produksi minyak Indonesia saat ini sudah dibawa 800 ribu barrel per hari. Sedangkan konsumsi premium sudah tembus ke angka 29,3 juta kiloliter atau naik 10 juta kiloliter selama 5 tahun. Untuk mengantisipasi kenaikan BBM berimbas pada rakyat miskin, Faisal setuju jika diberikan semacam bantuan langsung untuk rakyat miskin. Menurut Faisal, subsidi langsung untuk rakyat miskin memang sudah menjadi kewajiban negara. Namun Faisal mengusulkan pemberian bantuan langsung itu berbentuk transfer atas kondisi tertentu. Ada, tidak ada BBM. BBM naik atau tidak, orang miskinnya tetap miskin. Nah, orang miskin itu wajib dikasih BLT karena dia tidak bisa. Dia BLT-nya dengan transfer kondisional, kalau sang ibu, dia baru dikasih kalau sang ibu menyusukan anak. Ekonom yang sudah menjadi tim ahli Jokowi-JK, Wijayanto Samirin mengakui pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin termasuk dalam opsi yang sedang dipertimbangkan Jokowi-JK. Namun Wijayanto menjanjikan bentuknya akan berbeda dengan BLT di zaman SBY. Bantuan tunai sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM akan diarahkan pada kegiatan produktif. Tapi cash ini kita arahkan supaya tidak dimanfaatkan untuk konsumsi saja, tapi dimanfaatkan untuk hal yang sepatnya produktif. Jadi selain diberikan cash, yang sedang kami pikirkan adalah diberikan juga berbagai aktivitas produktif dengan pendapatan dan lain sebagainya. Seperti apa itu konkretnya? Konfliknya akan ada kelompok-kelompok kecil yang akan didampingi oleh tim untuk menjalankan bisnis-bisnis kecil. Jokowi dan Yusuf Kala sudah memastikan akan menaikan harga BBM bersubsidi tidak lama setelah mereka dilantik. Dalam berbagai kesempatan, keduanya mengaku siap jika langkahnya akan mengurangi popularitas mereka di mata masyarakat. Faisin Adi, Andri Diwono, Berita 1, Jakarta